Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Bernama Rapi Sihab Rapi Sihab ini adalah penulis muda Yang rada-rada Ya begitulah Rada senewan Disini kita Dibacakan oleh Bang Hari Cerpennya berjudul Dilarang Anu Oke Bang Kita langsung aja ya Untuk pembacanya Oke saya akan bacakan Langsung cerpen karya Rapi Sihab Yang berjudul Dilarang Anu Dan nanti selanjutnya di Siaran podcast ini kita juga akan Terus ini ya Akan terus menyiarkan pembacaan cerpen Mudah-mudahan doakan bisa berlanjut Dilarang Anu Karya Rapi Sihab Sore itu Di kampung Sudimakmur Warga Warga Begitu ramai Menyaksikan Perkelahian Antara Supardi Melawan Isul Bagi sebagian orang Menyaksikan Perkelahian Dua lelaki tua Di tengah banjir Yang melanda kampung Mereka itu Adalah Hiburan Yang tak bisa Dilewatkan Sedangkan Bagi sebagian yang lain Perkelahian itu Adalah Tanda Bahwa Masalah Yang kini Menimpa mereka Benar-benar Serius Adanya Pukul Orang seperti itu Pantas dihukum Akui saja Pendapatkulah yang benar Teriak Isur Benar Akui saja Beberapa warga Yang sependapat dengan Isur Bersorak-sorai Sambil Meneriakan Kata serupa Tidak Kami yang benar Ucap sebagian warga Yang sependapat dengan Supardi Kalian kaum sesat Balas Ayo balas Mendengar itu Semangat Supardi Kembali tersulut Ia bangkit Dan berniat Melanjutkan Perkelahiannya Dengan Isur Pukul 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 Warga kembali Kadu Perkelahian itu Sebenarnya Berawal dari Perdebatan Sejak banjir Mulai melanda Kampung mereka Kemarin pagi Dan asal mula Permasalahannya Berakar dari Sebuah WC umum Yang pada pintunya Bertuliskan Dilarang Anu Di WC umum ini Apa arti Anu yang Tertera pada pintu itu Sejak Pertanyaan itu Muncul Untuk pertama kali Di tengah masyarakat Sudi makmur Maka Sejak saat Itu pula Setiap orang Memiliki makna Tersendiri Dalam mengartikan Anu tersebut Dan sungguhpun Yang kini tengah Baku hantam Hanyalah dua orang saja Tetapi ketahuilah Bahwa semua warga Saling berdebat Mengenai Anu Pada imbauan Pitu masuk WC tersebut Hanya saja Yang benar-benar getol Mempertahankan pendapat Hingga berani Beradu pukul Memang hanya ada dua orang Isur Dan Supardi Supardi bangkit Dengan tertatih Isur Nampak bersiap Dengan genggamannya Berhenti Berhenti Ceket Badrun Isur Dan Supardi Terdiam Para warga Lekas menyoraki Lurah yang sedang Melerai Terkelahian itu Sudah Sudah Buktikan Ini masalah serius Jangan dianggap main-main Ucap Badrun Lantang Kepada para warganya Karena itulah Kami ingin menyelesaikan Ini dengan serius Teriak salah satu warga Ya Jika salah satu Dari mereka menang Maka pendapatnya lah Yang akan kami pakai Warga yang lain Ikut bersuara Kita bisa rundingkan Masalah ini Dengan damai Tidak perlu ada Kekerasan Huh Saud warga serentak Agar masalah ini Tidak lagi menjadi Pemecah belah kita Ada baiknya Kita bermusawarah Di sini juga Sekarang juga Teriak Lurah itu Para warga Dengan sedikit kesal Kemudian Mengiak Mengiakan pendapat Lurah mereka Kampung Sudi Makmur Masih senyap Ketika air Bah dari sungai Perlahan meluap Kampung yang Kebanyakan warganya Adalah petani itu Semula hanyalah Lembah yang Kemudian berkembang Menjadi perkampungan Kecil Seperti sekarang Beberapa bulan Sebelum musim hujan Datang Berdasarkan Usul Dari para warganya Lurah Kampung Sudi Makmur Lekas Membangun WC umum Untuk menghadapi Banjir Semula Ada tiga WC Yang dibuat Namun Sebelum Banjir datang Dua WC itu Sudah rusak Akibat Ulah orang-orang Yang tidak Bertanggung jawab Dan Kini tinggal Satu WC umum Yang kemudian Menjadi akar Dari pecahnya Warga kampung Sudi Makmur Semestinya Pagi itu Masih terlalu gini Untuk memulai Kegaduhan Namun Nampaknya Hal itu Tidak berlaku Bagi ibu-ibu Yang tengah duduk Di sebuah pelataran rumah Yang sebentar lagi Tenggelam Dilarang berjoget Di WC umum Ucat seorang ibu Bertubuh gempal Mengartikan kalimat Yang pagi tadi Ia temui Bukan Anu itu Berarti lama Dilarang anu Di WC umum Berarti Dilarang berlama-lama Di WC umum Balas kawannya Dilarang anu Di WC umum Artinya Dilarang itu Di WC umum Seorang ibu muda Ikut meramaikan Semula Perdebatan itu Hanya omongan Basah-basi Untuk mengisi Waktu kosong mereka Namun Perlahan Warga Kian banyak Sehingga Semakin banyak Saja pendapat Yang tak jarang Menimbulkan gelak tawa Untuk mereka Kalimat Kalimat DwC umum itu Kian menyebar Ke seluruh warga Kampung Sudi Makmur Dan Pada malam pertama Ketika banjir Itu melanda Perdebatan Nyeleneh itu Mulai Tidak terkontor Kalimat itu Berarti Dilarang Ini DwC umum Ucap seorang Berambut ikal Dengan gerakan Tangan Seperti memasang Cincin Ke jari tengahnya Diikuti dengan Gelak tawa Yang lain Kalimat itu Berarti Dilarang Membawa Kitab suci Ke WC umum Coloteh Isur Dengan maksud Melucu Namun Nampaknya Hal itu Tidak dianggap Lucu Oleh orang-orang Hei Itu sudah Keterlaluan Ucap Separdi Berdiri Semua warga Diam Sebab Mereka tahu Siapa itu Separdi Orang yang Tak pernah Main-main Kalau menyoal Agama Namun Agaknya Kali ini Isur Orang yang Selalu Tak pernah Berpikir Banyak Kalau mau Bicara itu Sudah Kelewat Menikmati Suasana Sehingga Lupa Bahwa Separdi Berada Di sana Aku Cuma Bercanda Kata Isur Membela Diri Tapi Itu Keterlaluan Separdi Kian Emosi Tapi Aku Benarkan Kalau kita Tidak Boleh Membawa Kitab Suci Kedalam Weseumum Isur Dengan Sikap Tak Mau Kalahnya Kembali Berpula Benar Tapi Itu Tak Boleh Dijadikan Candaan Haram Lantas 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 Menurutmu Arti Balianu Tanya Warga Yang Lain Kepada Supardi Mencoba Mendamaikan Suasana Mendengar Itu Wajah Supardi Malah Memerah Kalian Tahu Untuk Menapsirkan Sebuah Kata Kita Setidaknya Punya Ilmu Bahasa Yang Bagus Bukan Sembarang Orang Bisa Menapsirkan Supardi Mulai Menceramahi Orang-orang Kalau Tak Punya Ya Seperti Isur Itu Jadinya Senonoh Akibatnya Malah Menyesatkan Haram Semua Warga Bingung Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Supardi Bukan Tentang Apa Yang Ia Sampaikan Melainkan Sikapnya Yang Menurut Mereka Terlalu Kekanak-kanakan Semua Orang Terkecuali Supardi Tahu Bahwa Perkataan Isur Tentang Kitab Suci Itu Tak Lebih Dari Candaan Namun Entah Mengapa Supardi Yang Konon Pernah Berguru Kepada Orang Gaib Ini Menganggap Hal Itu Menjadi Masalah Yang Harus Dipermasalahkan Dan Dibesar-besarkan Lantas 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 Begitu Apa Menurutmu Tapsiran Dari Anu Tersebut Wahai Tuan Guru Besar Ucap Isur Dengan Nada Meledek Sudah Jelas Artinya Dilarang Berlama-lama Karena Hal Itu Dapat Mengundang Setan Untuk Mengajak Yang Tidak Tidak Misalnya Onani Supardi Masih Dengan Emosinya Jadi Menurutmu Onani Tidak Boleh Ucap Yang Lain Ya Kau Mengada-ada Isur Menunjuk Muka Lawan Debatnya Kau Tidak Punya Ilmu Bal Supardi Tersudut Kau Pura-pura Punya Ilmu Supardi Bangkit Dan Memberikan Hadiah Tamparan Pada Isur Seketika Itu Pula Bangsuk Isur Membalas Semua Warga Bangkit Dan Melorai Mereka Bertua Perkelahian Di Tengah Kampung Yang Sedang Banjir Itu Untuk Sementara Waktu Berhenti Cukup Di Situ Di Pagi Buta Keesokan Harinya Orang-orang Sudah Ribut Membicarakan Perkelahian Isur Dan Supardi Parahnya Para Warga Seakan Terpisah Menjadi Dua Kelompok Yang Saling Berlawanan Satu Kelompok Mendukung Supardi Dan Yang Lain Mendukung Isur Karena Kami Pikir Banjir Yang Sedang Melanda Dan Kurangnya Fasilitas WC Umum Seperti Sekarang Ini Adalah Alasan Mengapa Berlama-lama Di WC Umum Hukumnya Haram Kata Seorang Pendukung Supardi Saat Menyatakan Pendapatnya Kepada Isur Tidak Aku Tidak Setuju Dengan Pendapat Itu Balas Isur Dan Pendukungnya Supardi Terlalu Mengada-ada Bahkan Kami Yakin Ia pun Tak Tau Siapa Penulis Kalimat Di WC Umum Itu Sesungguhnya Memangnya Kau Tau Ucap Pemilik Warung Kopi Seraya Menyerahkan Kopi Pesanan Isur Isur Hanya Diam Dan Menyeruput Kopinya Wuh Cemoh Kaum Separdi Isur Dan Kaumnya Yang Terpancing Amarah Lantas Menyerang Kaum Separdi Beserta Pemilik Warung Kopi Tersebut Dan Tentu Saja Mereka Semua Babak Belur Oleh Kaum Isur Yang Berjumlah Dua Kali Lipat Sejak Pagi Itu Kemudian Kampung Sudi Makmur Menjadi Riuh Memperdebatkan Anu Di Warung Kopi Di Pelataran Dan Di Dalam Musola Sekalipun Secara Garis Besar Kini Kampung Itu Terbagi Menjadi Dua Klompok Geduanya Sama Beraliran Anarkis Dan Membahayakan Dan Badrun Yang Sebagai Pemimpin Kampung Itu Pun Tak Bisa Berbuat Banyak Barangkali Sebab Kebanjiran Itulah Para Warga Berpikir Anarkis Dan Sering Beda Pendapat Badrun Membatin Ada Baiknya Kita Rumuskan Dulu Benar-benar Apa Maksud Dari Anu Tersebut Agar Kita Semua Sepaham Kata Badrun Yang Mulai Muak Dengan Musawarah Alot Sore Itu Ditambah Lagi Dalam Musawarah Yang Diadakan Secara Mendadak Itu Banyak Pendapat Baru Bermunculan Yang Tidak Sama Dengan Isur Dan Supardi Saya Setuju Dengan Supardi Yang Mengatakan Artinya Jangan Drama Tidak Saya Rasa Yang Benar Adalah Dilarang Berduaan Di WC Umum Dilarang Onani Di WC Umum Tiap Tiap Warga Di Kampung Sudimakmur Berebut Menjadi Penapsir Dalam Perumusan Makna Anu Kalimat Tersebut Seakan Menjadi Semacam Ayat Dari Kitab Suci Yang Harus Ditafsirkan Secara Rinci Dan Sebagaimana Tapsir Tapsir Kitab Suci Kalimat Yang Tertera Pada Pintu WC Umum Itu Menjadi Beragam Artinya Setiap Warga Punya Suara Setiap Orang Kini Mengaku Menjadi Seorang Penapsir Yang Ulung Setiap Orang Punya Anunya Sendiri Cukup Teriak Lantang Sang Pemimpin Musawara Kita Harus Sepakat Agar Masalah Ini Tidak Lagi Memecah Bila Kita Bakar Saja Teriak Salah Seorang Diantara Peserta Musawara Itu Hening Semua Orang Berbisik Bisik Iya Bakar Saja Agar Masalah Ini Selesai Ucap Isur Ya Ada Baiknya Memang Dibakar Supardi Bersuara Ya Bakar Saja Bakar Bakar Dan Bakar Lalu Lalu Kerumunan Itu Bergerak Menuju Lokasi WC Umum Sambil Berteriak Bakar 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 Dan Memang Pada Akhirnya Disaksikan Oleh Semua Warga Kampung Sudi Makmur WC Satu-satunya Yang Biasanya Dipakai Ketika Banjir Melanda Itu Dibakar Oleh Badrun Dengan Alasan Untuk Menyatukan Kembali Warganya Semula Memang Ia Menolak Pendapat Itu Menurutnya Bisa Saja Dengan Menghapus Kalimat Itu Dan Masalah Menjadi Selesai Namun Warga Tidak Setuju Sebab Menurut Mereka Bisa Saja Nantinya Ada Oknum Oknum Yang Sengaja Menulis Lagi Kalimat Itu Guna Memecah Belah Mereka Asap Membumbung Naik Menuju Langit Para Warga Berteriak Menyerukan Kemenangannya Masing-masing Dipimpin Oleh Isur Dan Supardi Dua Kelompok Kawanan Kini Asik Bersalam Salamat Sementara Itu Tak Jauh Dari Tempat Mereka Berkumpul Seorang Anak Gadis Berselendang Handuk Sedang Memegang Perutnya Yang Sedari Tadi Sakit Ia Bingung Harus Kemana Lagi Mencari Tempat Untuk Membuang Hacet Martapura 22 Januari 2018 Oke Guys Itu Tadi Cerpen Cerpen yang baru Dibacakan Panjang banget Capeknya Luar biasa Petikes Ya Nanti Kita akan Kembali lagi Dengan Cerita-cerita Pendek Lainnya Kalau Mau Ngirimkan Cerita Pendek Silahkan Hubungi Terima kasih Terima kasih Wassalamuala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih Terima kasih selamat menikmati